Men, gue adalah salah satu pengguna setia untuk produk Apple Keroak. Mulai dari iPhone, gue pake dari dulu ya kan. Bahkan gue iPhone punya banyak, iPhone XR, iPhone 12, iPhone 11, gue masih punya sampe saat ini. Dan iPad pun gue ada, Macbook gue ada buat pake, kadang buat ngedit dikit-dikit. Tapi, ya, sekarang gue pengen ngebicarain soal Android. Seperti Androidnya lagi gue pegang ini. Dan pembahasan ini tuh muncul dari salah satu opini yang ada di video gue. Ya kan, jadi ya, kayaknya iseng-iseng gue buat video kayaknya seru gitu buat dibahas. Jadi, silahkan lo tulis saya di kolom komentar. Kita sambil argumen aja gitu, santai-santai aja gitu. Nah, jadi ada salah satu dari penonton gue. Dia bilang gini, semua HP nggak bisa dibandingkan ke iPhone. Di HP Android ada kelebihan dan kelemahannya. Dan menang di segi ini, kalah di segi itu. Ya, yang opini pertama gue setuju banget. Jadi, semua tuh ada keunggulan masing-masing. Jadi, sesuai kebutuhan dan ya, lo beli sesuai kebutuhan lah intinya. Nah, di opini dia yang kedua. Kalau iPhone kelebihannya merata di setiap sisi. Speknya merata bagus-bagus semua. Dari mulai layar, baterai, prosesor, kamera, video recording-nya, speakernya. Semua merata bagus. Nggak kayak Android yang nggak bagus di semua sisi. Yang tidak merata di semua sisi atau tidak bagus di semua sisi. Ya, di opini kedua dia, dia opini-nya seperti itu. Dan gue nggak setuju dengan opini yang kedua. Dan, gimana kalau gue bandingkan dengan iPhone 12 yang lagi lo lihat ini? Tapi kayaknya itu nggak fair karena HP-nya terlalu baru kalau gue compare dengan Android yang gue bakal bicarain. Jadi, untuk iPhone itu gue bakal coba ungkap di satu video ini apakah Android itu jelek. Tapi jujur, kalau lo beranggapan gue adalah fanboy yang fanatik, ya lo salah banget. Karena gue nggak terlalu peduli mau itu produk Apple, mau itu produk apalah ya, nanas, pisang. Gue nggak terlalu peduli. Gue peduli dengan produk yang menurut gue nyaman dan gue pakai. Ya, that's it. Itu aja. Jadi, gue nggak termakan sama namanya brand atau apapun itu. Nah, kalau ngomongin soal iPhone dan yang kayak tadi gue bilang, gue bakal ngambil contoh iPhone dari iPhone 12 itu terlalu baru. Jadi, gue coba recap perbandingannya dari iPhone seri yang sama-sama berumur lah ya. Sama-sama di angkatannya mirip-mirip lah. Nah, gue coba compare dengan iPhone X. Dengan iPhone X. Terserah lo memanggil HP ini iPhone berapa. Nah, kalau gue compare dengan iPhone X, menurut gue mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Sama-sama udah mulai tahun-tahun jebut gitu ya kan. Udah-udah mulai berumur gitu. Tapi buat gue yang pakai iPhone X, ya coba tulis juga dong di kolom komentar. Kelu kesal lo pakai iPhone X. Biar penonton-penonton gue yang nontonin video ini juga dapat sedikit-sedikit informasi dari usernya langsung. Nah, sekarang gue pengen ngomongin soal kamera. Tadi kan penonton gue bilang katanya nggak bagus di segala sisi. Ada sisi yang kurang-kurang gitu. Kalau gue bandingkan ya, ini gue bicara jujur sebagai user yang gue pernah menggunakan iPhone X. Kalau gue boleh jujur, iPhone X itu apakah kameranya bagus? Ya kan? Karena penonton gue tadi beropini bagus di semua sisi. Apakah kualitas kameranya bagus? Kalau kita tanya, tidak. Kalau kita bilang masalah video recording, oke iPhone menang. Kalau soal foto, jepret-jepret. Wah, gue nggak bohong. Dan lo bisa tanya ke orang-orang yang menggunakan Google Pixel yang lagi lo lihat ini. Ini kameranya, that's way, way, way better daripada iPhone X. Even lo bandingkan dengan XR yang lebih baru pun, itu kalah. Jadi, lo bisa lihat di sini hasilnya. Untuk hasil jepret-menjepret, iPhone kalah jauh sama iPhone. Maksud gue, Google Pixel menang. Dan maksud gue, iPhone itu kalah jauh sama Google Pixel. Lo bisa lihat dari foto ini. Itu, wah, gue nggak bisa bilang secara detail. Tapi dari foto ini aja terlihat. Kalau lo nanya mana yang lebih real? Yang lebih real adalah di Google Pixel 3. Meskipun memang sedikit lebih kuning, tapi iPhone itu terlalu biru hasil fotonya. Jadi, menurut gue untuk soal kamera, Google Pixel masih the best. Bahkan lebih the best daripada iPhone X. Ini gue compare dengan tahun-tahun jebut ya. Kalau tahun-tahun baru, silakan lo ralat sendiri. Lo cari-cari sendiri informasinya dari spek by spek. Jadi, kalau soal kamera, menurut gue, ya, tergantung HP-nya. Build quality ini nih, banyak banget diomongin sama orang bahwa, ya, Android itu bagus, tapi kameranya jelek. Atau speaker-nya jelek. Atau, ya, layarnya ya, gampang retak, apalah. Apakah seperti itu? Gue jawab, tidak. Jadi, kalau lo lihat build quality yang ada di iPhone, semua line-up produk Apple, maupun ada embel-embel murah, ya, kan, iPhone C yang sempat dibilang chip, atau HP murah, atau apalah. Menurut gue, quality, standard quality yang ada di Apple tetaplah tinggi. Tapi, apakah Android quality-nya, atau standard quality, atau build quality-nya itu jelek, ya, kan? Apakah jelek seperti itu yang sering dimaksud, atau sering dianggap kebanyakan orang? Menurut gue, tidak. Memang kalau ngomongin soal quality yang ada di iPhone, itu jelas sekali, itu mereka punya standarisasi yang sangat-sangat tinggi. Karena mereka memang memproduksi flagship-flagship yang setiap launching itu, ya, flagship semua lah yang beredar, ya, kan, harga itu seharga motor semua. Tapi, kebanyakan orang itu beranggapan kalau ngeliat Android itu jelek, mereka tuh banyak yang ngeliat dari sisi HP entry-levelnya, HP murahnya. Dan menurut gue, itu nggak make sense, dan nggak match, nggak Apple to Apple lah, kalau menurut gue kena HP. Karena mulai dari segi harga, itu jauh beda sekali. Oke, kalau dia bilang, penonton gue tadi bilang, iPhone itu bagus sih, semua sisi. Iya, karena iPhone itu line-upnya di produk flagship semua, di kasta flagship semua. Beda ceritanya kalau dibandingkan dengan Android yang lagi lo liat ini, kayak Vivo Y20s yang lagi lo liat ini, ini kastanya bukan di flagship, cu. Jadi, wajar kalau ada kejelekan di segala sisi. Jadi, gue nggak setuju dengan opini penonton gue, karena dia memukul rata semua Android. Nggak semua Android seperti itu, jadi coba lo liat ke atas sedikit, ya, kan, untuk membandingkan yang varian flagship itu seperti apa sih. Kalau lo coba pakai yang varian flagship Android, bahkan lo berpikir, ah, anjir, apa gue murtad aja dari produk Apple Keroak jadi ke Android. Karena setiap Android itu banyak, segmentasinya itu banyak, nggak hanya kalangan atas, tapi kalangan atas itu terbagi lagi dari ber-ber-ber-ber-ber segmen. Ada yang fokus di chipset, ada yang fokus di kamera, ada yang fokus di baterai, ada yang fokus di lain-lain, itu banyak hal. Jadi, luas, cangkauannya luas, cangkauannya luas banget, men. Jadi, kalau lo pukul rata semua Android itu cuma bagus di salah satu sisi, dan nggak bagus di semua spek, itu salah besar. Jadi, mungkin kebanyakan orang ngeliat Android-Android yang ada minusnya, ada salah satu sisi yang jelek, ya, menurut gue HP entry level atau HP low budget yang seperti lagi lo liat ini. Dan menurut gue wajar sih kalau penilaian orang seperti itu. Tapi, makanya di video ini gue coba buat, karena kayaknya seru sih kalau dibahas konten-konten seperti ini. Dan gue nggak setuju banget kalau masalah build quality itu jelek. Nah, ini gue coba kasih lihat ke lo. Google Pixel 3 itu kualitas standarnya seperti apa sih? Lo bisa lihat untuk pelindungnya Gorilla Glass 5. Jadi, itu setara sama iPhone. Sama seperti iPhone. Quality-nya sama seperti iPhone. Even kalau lo bandingkan dari penggunaannya pun, dari cara megangnya itu jelas beda. Tapi, kalau lo bandingkan dari kualitas standar material itu sama. Mirip gitu. Jadi, ya, nggak mungkin lah dibuat sama banget, tapi setidaknya satu kasta kalau buat masalah quality. Nah, kalau lo lihat ke atas seperti Google Pixel ini, banyak lah. Nggak hanya Google Pixel, Huawei. Ya kan, masih banyak lagi produk Samsung punya. Nah, itu banyak banget yang quality-quality-nya itu keren-keren banget. Cakep-cakep punya. Jadi, menurut gue, kalau masalah build quality, lo tanya, ah build quality Android jelek. Nggak sebagus iPhone. Itu salah. Lo lihat dulu market pasar yang dituju sama produsen atau sama si pembuat HP itu ditujukan untuk yang flagship, entry level, atau low budget punya. Jadi, menurut gue nggak bisa dipukul rata. Dan mungkin kalau masalah build quality, gue yakin lo semua udah tahu lah ya masalah build quality yang ada di HP itu seperti apa. Dan memang enaknya di iPhone itu, dia dipukul rata semua. Di semua seri itu, variannya bagus semua. Dan makanya gue bilang, kalau dipukul rata di Android nggak bisa semua. Tapi, ya, yang gue agak, apa ya, agak pengen, agak-agak pusing gitu ngelihat pembahasan-pembahasan seperti ini. Banyak juga sih dari penonton gue bilang bahwa Android itu banyak kurangnya, banyak minusnya. Sebenarnya nggak, men. Ya, tinggal lo-nya aja cocokin buat lo Android-nya mana. Nah, sekarang ngomongin soal display. Display ini menurut gue, ini kalau gue disuruh review HP, pertama kali yang paling sering gue review adalah bagian layarnya dulu ya kan. Bagian layar adalah poin utama. Karena kalau layar ini tidak nyaman, tidak bagus, dan tidak apa ya, kayak kurang gimana gitu rasanya. Oke, kalau ngomongin layar, layar yang ada di iPhone jelas itu adalah salah satu layar yang paling terdebest lo dapetin di sebuah HP untuk trend terbaru. Contoh, misalnya iPhone 12 Pro, dan lo ngerasa layar lo nyaman? Iya, karena memang lo ngedapetin salah satu layar yang teknologi terbagus pada saat ini. Jadi, menurut gue kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun jebot, apakah layar yang ada di iPhone itu jauh lebih baik dengan Android tahun-tahun jebot versi flagship? Apakah lebih jelek? Kalau lo nanya ke gue, gue bisa jawab tidak. Tidak, 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 tidak. Tidak bisa dipukur rata semua Android itu layarnya jelek. Gue masih compare dengan HP yang sama, Google Pixel, layar iPhone itu memang lo bisa lihat tajam banget, tajam banget. Memang nyaman banget dibuat sama Apple product itu, Apple croak itu ngebuat senyaman mungkin layar yang ada di iPhone. Tapi, seperti yang gue bilang tadi, kalau kita pukur rata bahwa layar Android itu jelek, ada aja kurang ya, kan? Gue nggak setuju, men. Ini lo bisa lihat layar iPhone itu bagus, ini udah gue zoom dari dekat itu bagus, enak, enak dilihat. Sekarang kita coba move ke Android. Nah, ini nih kebanyakan orang nih, orang tuh banyak kebandingin Android itu murahan, mereka ngeliat dari segi entry level, budgetnya. Menurut gue, itu nggak bisa dijadikan patokan lah, men. Kenapa? Karena yang namanya HP murah ya HP murah, sejatinya murah ya murah. Lo beli produk murah, pengen quality yang bagus, nggak ada gitu di muka bumi itu yang seperti itu. Tidak ada suatu brand, suatu pabrikan itu ngejual murah. Dan gue yakin lo juga nggak bakal jual murah barang yang bekas lo pake. Coba gue nanya ke lo, lo bisa nggak ngejual iPhone 12 atau iPhone X yang bekas lo pake di harga 500 ribu? Gue yakin lo nggak bakal rela ya, begitu juga semua sama pabrikan HP yang ngebuat dengan quality yang bagus, tapi pengen murah. Nah kalau gue bandingkan dengan Google Pixel 3 XL yang gue punya, pengen komparasi layar, gue lebih nyaman bahkan di layar yang ada di Google Pixel 3 XL ini dibandingkan yang ada di layar iPhone X. Jauh, jauh banget, jauh banget. Jadi kalau ditanya masalah display iPhone jauh lebih unggul, oh tidak, gue nggak percaya, gue nggak setuju. Karena sejatinya layar itu tergantung spek dan tergantung lo beli HP tipe apa, tipe apa itu beda-beda ya kan. Karena si pabrikan juga lihat-lihat juga dari segi harga, market apa yang dituju. Nah kalau lo lihat nih perbandingannya ya, layar iPhone X itu dengan layar yang ada di Google Pixel yang gue punya, lo bisa lihat screen ratio-nya karena ini jauh lebih besar. Dan alhasil spek yang gue dapat, ketajamannya 523 ppi, sedangkan iPhone 458 ppi, dan ketajamannya lo bisa lihat sendiri, 1440 dengan 2960 piksel. Ini nyaman banget, tajam, dibilang tajam, banget, pakai banget. Kalau di zoom-zoom juga nggak bakal kelihatan pecah dan gue ngerasa nyaman banget. Jadi, ya menurut gue, cobalah dilihat sekali-kali gitu, Android-Android yang brandnya agak tinggi gitu, agak-agak kasat tinggi dikit gitu harganya. Dan coba lo kompon dengan iPhone yang lagi lo pakai. Bahkan kalau lo beli bekas flagship Android dengan flagship iPhone, lebih worth it lo beli flagship Android. Bahkan, terkadang seperti itu, terkadang ya. Karena dari segi spek jauh lebih unggul, bell quality juga bisa sama kayak iPhone, dan kegunaan juga sama kayak iPhone. Cuma memang yang membatasi antara pengguna user iPhone dengan Android, ya, karena produk Apple Kroak itu ngebuat kita nyaman ada di lingkup penggunaan operasi sistem yang mereka buat. Tapi kalau lo tanya, atau lo ngebacot, atau kita beragumen masalah build quality dan dipukur rata antara Android dengan iPhone secara semua, ya, gue nggak setuju sih, gue nggak sependapat sih sama komentar yang ada di penonton gue di video sebelumnya bahwa Android itu tidak bagus di semua sisi. Gue kurang setuju. Dan di video kali ini, gue rasa udah cukup lengkap. Gue ngebongkar semuanya dari sisi ke sisi antara iPhone dan Android.